selamat menikmati tangkap adili penjara kan wah bapak punya bukti apa nih pak wah miskin kan itu yang saya tuntut itu yang saya tuntut ini bapak pribadi nih mengatasi awan pribadi dia nih yang sudah bergabung dan mengikuti juga kekurangan Jokowi ingat rakyat sudah cinta rakyat tidak bisa dibohongi untuk itu untuk itu kayaknya dia mau ngomong ya gak dikasih nanti dulu nanti dulu nanti dulu masih panas nih masih panas nih hati-hati loh pak bapak yang ditangkep malah lupa saya akan terus menunjukkan dan kebara itu karena bulan yang sedang menjabat menjadi menteri pada saat ini siapa yang jadi oh gak jelas sih suaranya yang masih menjawab sebagai menteri kok kadang-kadang gue puan sih jangan saya enaklah menunjuk pemimpin-pemimpin daerah hanya itu yang ingin saya tambahkan oh gue baru what up bro gue duluan ngomong gak yang gue heret bapak itu punya apa gitu bukti apa sekuat apa dan bapak itu siapa waduh makin kesini makin kesono ya yang demo ya ayo bro ngomong bro lo 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 apa ya ya lah gak apa ya meru saya pakai bojomu bariho aku ngomong tangkap Jokowi dikuyo bakal hamster korasi yang bener ini gak nyaman gue indonesia gak lio meleo yang menurut hatimu menurut awamu meleo Indonesia gue susu negara hati-hati kalau ngomong bakal kalau gak punya bukti jangan menuduh Jokowi penjarakan Jokowi miskinkan kalau kamu gak punya bukti itu artinya fitnah nanti kalau dicidup nangis-nangis minta maaf yang udah-udah begitu minta maaf nanti matrai aduh saya minta negara segera tangkap nih orang apakah dia memiliki bukti tentang kata-katanya apakah dia mempunyai balasan untuk menangkap Jokowi lantas mengatasnamakan rakyat rakyat yang mana rakyat yang kalah kalau ini dibiarkan dalam negara ini kita tetap dalam kondisi rusuh jangan kasih fair ini kondisi negara belum lagi selesai dalam pemilu mereka membangun narasi-narasi yang gak baik saya minta tangkap ini orang dan orang-orangnya yang mendukung berkalimat tangkap tanpa ada bukti dan fakta periksa apakah dia memiliki bukti sehingga terlihat-terlihat di depan publik saya enaknya menyebut tangkap Presiden Republik Indonesia seolah-olah gak punya harga sama sekali dibanding tikus-tikus ini apalagi mengatasnamakan rakyat yang jelas mereka kalah kok kok berani-beraninya mengatasnamakan rakyat iya rakyat yang berapa sih gue sebenarnya suka bingung orang yang track demo itu terus lagi tadi kalau lihat dari apa dari yang orasi si bapak itu gue jadi berpikir dia siapa gitu loh maksud gue karena banyak sekali yang orang-orang biasa yang akhirnya di tanda petik di peralat untuk ngomong di depan gitu kan begitu adrenalin naik bablas ngomongnya kayak tadi tangkap lah penjarakan padahal gue gak yakin bapak itu punya bukti nanti berdasarkan insting aja lagi feeling terima kasih terima kasih pak eh pak beringos pak beringos kamu tuh nyuruh-nyuruh nangkap itu kamu siapa pangkatmu apa kamu punya kedudukan apa nah itu yang dari maksud gue kok anak-anak banget bilang tangkap Jokowi penjarakan Jokowi miskin kan Jokowi kamu udah miskin ya miskin makanya kerja lupin kaya gak usah demo demo dapet 50 ribu keluar-keluar taruh iya udah susah tambah susah nanti kalau urusan sama aparat iya iya kan sampai nanti kena ujaran kebencian kalau gak ada dasar kan apa lagi dong jadi dia punya bukti kuat ada dokumen yang bisa memberatkan Pak Jokowi bisa bisa ditangkap gitu kalau memang ingin Pak Jokowi ditangkap lapor ke polisi pak bapak kasih bukti-bukti nanti ditangkap kalau urat putus siapa mau jawab goblok Jokowi yang mana kalian mau tangkap huy kalian itu baru diupah berapa ribu sudah mau tangkap presiden tangkap presiden mewakili rakyat rakyat yang mana diwakili huy pak huy rakyat yang mana diwakili tau saya juga hanya kalian cuma segelimpir orang kok kalian kan orang-orang upah-upahan rakyat yang mana kalian wakili kita rakyat bahagia kok bangga punya presiden kayak Bapak Jokowi terus sama saya juga disini jadi ya rakyat yang mana rakyat yang mana kalian wakili rakyat anis rakyat janjar hei pak jangan salah kami cinta dengan Bapak Jokowi jangan memasukkan nama rakyat oke salam Pak suruh nangkap Jokowi Bapak itu merintah siapa menangkap Jokowi ada aja bapaknya jadi apa Pak suruh nangkap Jokowi aduh orang begini orang begini Jokowi Prabowo yes ngapain Pak Bapak percuma teriak suruh nangkap Jokowi Pak punya harta berapa Pak suruh nangkap Jokowi kala makala aja Pak udah nangis nangis aja kala kala aja udah teriak nangkap Jokowi Pak Pak sorry ye sorry ye sorry ye sorry ye Pak D Pak D Jokowi lo mari Tepo WKM Nang Balipapan Mari Nang Balipapan Nang Samarindang Mari Nang Samarindang Nang Buntang Pak Jokowi baru pulang dari K.E ke Samarindang sekarang ke Buntang gue translatein nih ya gak ngerti bahasa Jawa gue ngerti dikit-dikit wakeh masyarakat kaltin Pak G si abusias ke bundung bundung dulu Pak Jokowi kok sampe ngomong tangkap tangkap sampe jari ini kok nangkap persi jari Indonesia entah kalau disamperi Pak Jokowi langsung nunduk udah kebayang lah apa ya cerita-cerita kayak gitu udah banyak terulang begitu kan begitu ada temen-temennya wow teriak-teriak begitu ditangkap nunduk minta maaf kemarin saya hilaf terpancing suasana saya gak sadar nangis minta dilepasin mohon maaf aja kok ujung-ujungnya begitu saya manggil wong biro apa ngangkap minta sambal minta sadar wes tua pade pade pendingan sambal mulai ngarit waduh selesu ya guys enggak mulai gak usah mulai pulang ngarit laku ini sumpah pak enggak tahu ngongkong-ngongkong nangkep pak jokowi nah pak jokowi ini sumpah coba mau pak presiden mbak tangkep mikiro lah ya kok aneh pak presiden ngurus Indonesia apa misalnya ini kok sampai mbak kawan tangkep ada kodok iyo kok jokowi lelucon lah pak yang tengah jalan ngisi-ngisi ini balik balik anakmu nunggoni putuhmu nunggoni kayak orang isi apa soalnya yang demoni makin kesini makin kesono narasinya lucu-lucu yang gak kena dinalar suruh nangkaplah ngatain biadab lah apa apa ini dewa pak anda minta tangkap jokowi penjarakan jokowi miskinkan jokowi yang saya tanyakan salahnya apa sama saudara salahnya apa sama anda gitu loh anda berteriak-teriak di atas mobil bersama pendukung-pendukung yang mungkin paslon-paslon nanti yang kalah itu kan anda berkuar-kuar seperti itu ada buktinya enggak bawa buktinya enggak gitu loh sekarang itu yang perlu itu bukti mendingan bawa bukti itu kayaknya bawa tas pak jalan-jalan buktinya ada di tas itu dia bawa tas jalan-jalan ada bawa bukti pak laporkan baru proses seperti itu bukan berkuar-kuar di jalan lah kalau misalnya anda menuntut rakyat sudah pintar ya jelas rakyat sudah pintar rakyat aja pintar itu karena memilih jokowi gitu loh sekarang projo di indonesia udah berapa persen sekarang prabowo menang atas gabungan koalisi indonesia itu udah berapa persen kekuatannya gitu kalau digabungin dengan selainnya dua partai yang menjagokan paslon anda ya jelas jauh dong anggota partainya aja kayaknya enggak enggak milih presidennya hanya milih caleg-calegnya karena kalau bicara suara gue sering ngomong nih suaranya PDI untuk calon legislatif itu tinggi semua rata-rata di setiap daerah tapi presidennya turun semua larinya kemana yang milih ada orang PDI itu banyak penang di setiap daerah tapi pilpresnya kalah gitu berarti kan milih prabowo kayaknya legislatifnya tetap milih orang-orang PDI DPD DPRD masih PDI yang dipilih tapi kalau presidennya kepa prabowo 4 lawan 2 ya perbandingannya 60 banding 40 gimana ya sekarang anda menurunkan orang sehebat apapun coba ajaklah semua orang semuanya pasti berutu data butuh bukti gitu loh ya laporkan kalau emang ada yang salah presiden pun kalau punya salah juga wajar enggak apa-apa dilaporkan kita urusan yang biasa aja mau ke persidangan aja kan ada kasus apa kan harus ngumpulin bukti harus kuat dulu jangan sampai nanti tuduhannya berbalik kita malah yang kena kalau kita enggak juga bukti penceparan sama baik segala macam kita kena kan karena udah diangkat sama kita tapi buktinya ternyata tidak kuat dan orang yang kita tuntut tidak terima dia bisa melaporkan kita balik siap enggak pak kalau bapak siap ya syukur sih makan gratis cuman tidurnya diubin pak penjara tapi kalau misalnya anda membuat kesalahan justru anda yang nanti dilaporkan gitu jangan seperti kawan anda yang sudah tertangkap karena berkeluar-keluar enggak ada bukti kalau ada bukti enggak apa-apa silahkan berkeluar sampai sebulan di depan gedung MPR emang gak menjadi soal gitu loh kasian kasian yang anda ajak itu enggak ngerti apa-apa ngikut-ngikut tapi nanti ujung-ujungnya ketangkep itu yang bahayanya kalau emang anda pengen bunuh diri ya bunuh diri sendiri lah enggak usah ngajak-ngajak orang enggak usah bawa atas nama rakyat yang ngomongnya kalau bunuh diri bunuh dirinya sendiri kacau ini bapak halus banget ngomongnya sepakat dengan anda ajak gak apa-apa mudah-mudahan diselesaikan ya salam sehat oh jangan merasa diri anda paling hebat ya yang ada nanti anda yang ditangkap bukan Pak Jokowi memangnya anda ini siapa saleg gagal ya aduh demonya dari tanggal 1 gue liat orasinya ya gini-gini aja standar lah ya yang apa ya terlalu melebar kemana-mana ya enggak enggak apa ya enggak sesuai dengan apa ya sustansi demonya ini apa sih yang jelasnya itu gimana ini tiba-tiba tangkap tiba-tiba nanti ada memakjulkan yang maunya yang mana nih dimakjulkan apa ditangkap atau di dikritikin Pak Jokowi aneh-aneh aja orang-orang ini tapi ya satu sisi kadang-kadang kasian ya sama orang-orang yang tidak mengerti banget terus dikompor-komporin mau terus cuma sekedar dikasih uang beberapa rupiah akhirnya masalahnya ke dia semua kadang kalau dibilang kasian ya ada juga kasian ya tetap manusia juga si bapak itu kan tetap manusia juga ya harus apa ya ya kasian cuman satu sisi kalau denger kalimat-kalimatnya kan aduh kesel wah itulah kisi-kisi ya kisi-kisi ya tentang apa ya orasi demo yang sampai saat ini ya udah bisa ketakar ya ya segitulah gitu kan dan mudah-mudahan apa ya perjalanan Pak Probo tetap mulus sampai nanti serah terima dan sampai ketemu di video gue yang lainnya sihat-sihat ya cuy is a wrap bungkus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati